Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Anda masih menyaksikan channel Bangkumis Berbagi Bersama media sorot besa Indonesia Musim kemarau telah tiba dan melanda di kawasan Pandeglang Dan sekitarnya yang berdampak warga Merasa kesulitan untuk mendapatkan air bersih Dan melalui Polres Pandeglang Jajarannya di Polsek-Polsek hari ini 31 Agustus 2023 Mendistribusikan ke sejumlah kawasan yang memang kesulitan air Seperti yang dilakukan oleh Polsek Carita dan Polsek Ciglis Dan inilah informasi selengkapnya Masih bersama channel Bangkumis Berbagi Bersama media sorot besa Indonesia mengabarkan Selamat pagi menjelang siang Selamat pagi Bangkumis menjelang siang Gimana kabar Bangkumis? Pak, Alhamdulillah baik Air di Labuan Masukup Bang Tapi saya dapat informasi nih Di kawasan wilayah hukum Bapak juga Ada kekurangan air Dan untuk agenda hari ini Dan gimana? Baik Bangkumis Sesuai dengan perintah Bapak Kapolres Pandeglang Untuk memberikan bantuan kepada warga masyarakat Yang mengalami kekeringan Akibat dampak dari Bade Elino Jadi untuk pagi ini Rencananya mau mendistribusikan air bersih Ke kampung Kadulaban dan kampung Koranji Yang berada di atas bukit Di desa Cinoyong Nah mungkin pertanyaan gini Kan tidak mudah untuk mencapai Daerah titik tersebut Karena disana Konon mendapat informasi Kan mobil tanki tidak bisa masuk Itu bagaimana? Betul Bangkumis Saya sudah berkoordinasi dengan BDAAM dan CEDES Cinoyong Untuk mobil tanki Sehubungan dengan medanya cukup terjal Dan masih terdapat Jalan rusak yang menanjat Maka kami gunakan untuk mobil ranger Untuk distribusi air disana Bangkumis Nah berarti pakai jirigen Pak? Siap betul Pakai jirigen Pakai galon Kecilan kami dari depot air Kami distribusikan kesana Untuk membantu warga Mudah-mudahan bermanfaat Bangkumis Terima kasih telah menonton Bakti sosial Kapolsek Cigelis Untuk kebutuhan warga Dalam sarana-prasarana Dan kebutuhan Secara khususnya air besi Di masa kemarau ini Warga masyarakat Telah merasakan Bahwa dampak kekeringan Kekurangan Sarana air bersih Dan untuk fasilitas air minum Sarang ibu saha Haji Aminah Haji Aminah Bu Kesusahan air Bu ya? Iya Sudah terseberalami Bu? Kira-kira Tiga bulan Tiga bulan Kekurangan air Di desa mana ini ibu? Cigelis Cigelis Oh iya Mudah-mudahan Dengan bantuan Cainnya ibu Si ngayah mempahat Nah Kamu masak bu? Masak segala Nah Ibu kucahi Buku kucahi Buku kucahi Buku kucahi Buku kucahi Buku mandi Maha Mandi ada Di sini Oh iya Oke bu Terima kasih bu ya Alhamdulillah Kami dari Posek Besar kejajaran Memberikan Bantuan Air bersih Kepada masyarakat Desa Karya Buana Khususnya Di Kampung Geon Desa Karya Buana Mudah-mudahan Apa yang kami sampaikan Apa yang kami berikan Bermanfaat Bagi masyarakat Yang membutuhkan Terkait air bersih Tersebut Oke pak Air bersih itu kan Kebutuhannya banyak Apanya untuk masak Atau mandi Atau kebutuhan apa aja pak Yang ada laporan Kebapak mengenai Kekurangan air bersih tersebut Ya banyak Banyak sekali Terkait dengan apa Untuk pemandian Mandi di sini Untuk makanan Banyak Untuk kebutuhan keluarga Untuk kebutuhan Masyarakat Oke pak Terima kasih atas bantuannya Mudah-mudahan berkah Sama-sama siap Oke Betul tadi apa yang disampaikan Bahwa di desa Karyakuan Di kampung Geyon ini Sangat membutuhkan Dan kami juga Dari pemerintahan desa Sangat berterima kasih Bapak Kapolsek Besar saja jarangnya Sudah membantu Mempresentasi Air bersih Untuk warga Kami Yang ada di desa Karyakuan Terima kasih Wassalamualaikum Dari bilik siar studio Channel Bangkumis Berbagi Neo TV Akan selalu hadir Untuk melengkapi Informasi Seputar Peristiwa Yang terjadi Di pandai gelang Banten Dan sekitarnya Terima kasih